Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan persisi update Bersama saya, Bribda Ternol Diwadu PPATK menyatakan tindak pidana narkotika Memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang Pada sekaligus narkotika jaringan Jambi PPATK menyebutkan terdapat 3 modus operandi yang digunakan oleh pelaku Berikut keterangan sestama PPATK Irjen Paul Alberti di Sianipar Asal dari narkotika Sesuai dengan National Risk Assessment tahun 2011 Itu sejak 2011 dimaksud Sudah teridentifikasi bahwa Tindak pidana narkotika itu Sangat berisiko tinggi Terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang Dan signifikansinya sampai saat ini Memang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi Oleh karena itu PPATK selalu berkomitmen Untuk mendukung upaya-upaya penanganan PTPU Seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan Dari pendidik tindak pidana narkotika Baris Kempoli Nah khusus untuk modus operandi Pada prinsipnya kurang lebih sama Cuman sering di mix Untuk dalam kes ini Modus operandi yang dilakukan ada 3 Yang pertama menggunakan Memenuhi Rekening memenuhi Atau memenuhi Rekening figur Namun ATM-nya Internet banking-nya Dikutagungannya semua Dikuasai oleh pelaku Kemudian melakukan Store tarik secara tonal Dengan frekuensi yang tinggi Itu makanya saldo yang ada di rekening Para pelaku itu saat ini kecil Tapi total perputaran keuangannya itu Hampir 1,1T Sepanjang 2010-2014 Kasus ini aja Pak Ibu Ya Dan yang terakhir Modusnya Itu yang kita kenal dengan namanya Pemingin Dia menggabungkan Antara tindak pidana dengan Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang sah Itu tadi ada kegiatan Jual pakaian Aksesoris handphone Kemudian ada Usaha jin Nah itu modusnya Dan itu kurang lebih sama seperti itu Dan banyak Kemudian Hasil-hasil kegiatan Tadi dipakai untuk Biaya hidup Foya-foya Membeli aset-aset Dan kemudian digunakan lagi Untuk membiaya tindak pidana Yang lain Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda